Intro Dari postingannya di Medsals, langsung rame tuh ya dikomentarin sama netizen Dari yang kasih pujian, ikut minta usahanya di invest, sampe yang numpang jualan pemutih juga ikutan nimbrung guys Bikin penasaran gak sih, kenapa sih ini A.A.Rafiko sampe bela-belain tanam investasi di warung Rojo Sambel Emang seenak apa sih? Nah, Sagi Zimah jadi ikutan kepo nih budi sama warung yang satu ini Waduh, pedes banget nih kayaknya Mas Tempat duduk dulu ya? Mas, ini kayaknya nafsu banget nih makannya nih Udah sering kesini apa gimana? Mas, kalau disini baru pertama, yang dipesan menunya apa? Bebek, bebeknya itu ada rasa khas atau spesial gak Mas? Ya, lagi ngempuk Lagi ngempuk, sambelnya gimana sambelnya tuh? Ya, ya, ini mantap Sambelnya mantap Aduh, Fudis, kalau saya lihat ini bebeknya empuk banget ya Tinggal dipotek dikit langsung lepas dagingnya dari tulangnya Bener gak Mas? Bener Fudis, ini saya juga mau pesen nih Mas, saya ngeliatin Mas sama mbaknya makan Saya juga ngilak nih Oke, Fudis Warung yang baru sekitar 3 bulan beroperasi di sekitaran Kalibata, Jakarta, Salatan ini mulai buka lapas dari jam 5 sore sampai dengan jam 11 malam, Fudis Masih baru buka aja pembelinya langsung pada dateng tuh Sekilas sih mirip kayak pecol ayam pinggir jalan ya Tapi jangan cuma lihat dari tampilan warungnya aja Menurut disini beda, Fudis Yang dijual memang standar jajanan warung tenda kaki 5 Tapi kalau dari cara pengolahannya, ada proses pengasapannya juga Ini nih, bukan tong kosong nyaring bunyinya ya Tapi tong asap, masal bebek, ayam, dan ikan asap yang katanya super lazis Nah, Fudis, pesanan Zaki Zima udah ready nih Saking penasaran, pengen cobain 3 jenis menunya loh Ada bebek goreng asap, ayam goreng asap, sama nila goreng asap Langsung aja, kita buktiin rasanya Oke, yang paling penasaran ini ngeliat Wuh, ngeliat bebek yang gak tahan banget dari tadi nih Oke ya, bebek for the first Wuh, belum dimakan aja udah copot tulangnya ini Berarti empuk banget nih Getar lembutnya Ini lembut banget bebeknya Eh, denger-dengar salah satu proses masaknya itu ada tahapan di presto foodis Pantesan aja dagingnya super empuk Nah, yang bikin lazis lagi nih, ada pilihan sambal bakarnya Mantis Sekarang langsung cobain pakai sambal ya Sambal bakar, wuh, wuh Masih panas Ini bagian kulitnya nih ya, bumbunya paling berasa biasanya di bagian kulit Enggak, ini bener-bener enak Ini enak Daging bebek yang empuk, dicocal pakai sambal bakar dan disatain sama nasi uduknya Hmm, lazis bener foodis Aduh-aduh, overdosis deh itu enaknya Bebeknya itu rasanya sih ya Ini kayak ada manisnya Ada rasa semacam ketumbar ya Asinnya pasti, tapi asinnya gak terlalu mendominasi ya Oh, ini sambalnya bener-bener pedas nih Luar biasa Pingsan Pingsan Jangan pingsan dulu dong Ki Masih ada ikan nila goreng asap yang udah nungguin nih buat disikat Ini lumayan crispy bagian kulitnya Ini enak, ini enak Dan ikannya juga gak rasa lumpur ya Karena kan ini ikan nila Digorengnya lumayan kering Dan rasa asapnya itu juga berasa ya Karena kan satu jam kalau gak salah di asap nih untuk ikan ini Gak cuma bebek goreng asapnya aja yang juara Nila goreng asapnya juga lazis Karena sudah melalui proses pengasapan So, olahan ikan ini berbeza ya, Fudis Rasanya tuh beda banget dengan bebek goreng asap Kalau nila ini kayak lebih asin Dicocol sambal dadaknya Waduh, semakin sedap Terus-terus-terus ayam goreng asapnya gimana nih? Ini lebih menonjol rasa pengasapannya Jadi pengasapannya ini lebih berasa di ayam ini Dilihat dari daging ayamnya Ini jenis ayam negeri ya, Fudis Biasanya sih ayam penjantan Karena stok supplier lagi habis nih Jadi khusus hari ini pake ayam negeri Tapi biar dagingnya tebal Bumbunya tetap ngeresep banget sampe ke dalam nih Fudis Berasa banget ya bumbunya Terbukti ya Fudis Kalau ketiga menu ini super lazis Nah ada satu nih yang jadi menu favorit Zaki Fudis Yang the bestnya, yang paling saya suka itu ada di bebek tetap nomor satu di bebek Bebeknya enak banget Keringetan Fudis ini terlalu enak Ini sepertinya saya mau ngeliat cara mereka ngebuatnya gimana, prosesnya gimana secara langsung Tapi ini berhubung masih banyak Nanti saya balik lagi, saya akan habisin semuanya Sepenasaran itu ya sampe pengen liat cara masaknya Fudis di rumah juga sama kan Pasti kepo dong, pengen tau pake banget Ayo, jadi valid ya Fudis Sultan Andara emang ada rencana buat investasi di warung roja sambal ini Mantul Oke deh, coba kita intip ya Kayak apa sih proses masaknya Oke Fudis Ini adalah hasil pengasapan dalam drum selama satu jam Ini pengaruh sama daging jarak lebih empuk ya Ngaruh juga Nah ini dia rahasianya Semua menu ayam, bebek, dan ikan asap itu melalui proses pengasapan di dalam tong ini nih Fudis Dan sebelum diasap, semua bahannya sudah diungkap Lalu dipresto dan baru dimasukkan ke dalam tong ini untuk diasap Coba ayamnya ya Oke, ini ayam sebelum diasap udah dipresto pula Jadinya kayak gini nih Aduh, gak pake tenaga Gak pake tenaga udah copot dari tulangnya Fudis Aduh, ini tadi saya makan ini bener-bener enak banget Ini mantep banget Total dari proses masak ini ada 4 tahap ya Fudis Setelah di asap masih boleh digoreng sekitar 1 menit aja Makanya ikan nila yang dimakan Zaki tadi tuh Fudis Itu tampilannya kering dan juga renyah Ini ngomong-ngomong Fudis, di belakang saya ini yang beli Rame banget, harganya boleh receh Tapi yang dateng itu bukan recehan Untuk pilihan sambalnya, Fudis bisa pilih sambal dedek atau sambal bakar tergantung selera ya Nah, kalau yang lagi hype sih sambal bakarnya nih Fudis Sambal yang dimasak langsung menggunakan piring tanah liat dan disajikan langsung selagi panas Jadi macem sambal hot plate gitu tuh Fudis Tapi meski disajikan dengan panas Piring tanah liat ini bisa dengan cepat meredam panas ya Fudis Jadi Fudis gak perlu khawatir nunggu lama supaya sambalnya adem Ah ya soal harga, gak perlu worry bikin tongpes Cukup mulai dari laut seharga 15 ribu rupiah aja Wah ini mah udah sepasir receh yes Bagi yang penasaran gimana rasanya ayam, bebek, ikan, rojo, sambal Langsung dateng aja nih kesini Makan receh, menu receh, tapi rasanya tidak recehan Makan Makan